Pada kemana nih, sepi amat, kayak transfer window, pada nanduit, apa gak punya duit? Atau duitnya dipakai buat kepentingan lain? Bansos, Bansos, bisa sih Duitnya ada disini, just duit, Nike Ya ampun malah iklan, nah itulah cara kami untuk mempromokan ya, kalau mau ada yang pasang-pasang iklan disini Itu bridgingnya kira-kira kayak gitu lah, kita bisa bikinin gimmick dan juga bridging untuk anda Kalau mau pasang nih boleh, dulu kan kita pernah ini kan, gak, gak apa gak makan ya Ini gak makan gitu, tapi ini makanan gitu Ada banyak lagi yang bisa kita display juga di box-to-box pastinya ya Bisa masuk lah pokoknya lah, tabrak-tabrak masuk Daripada gini kan, sia, sia, sia Daripada Dex kayak gitu, kita kasih aja manfaat lain, bisa ada gitu ya Apa kabar Dex, Leniza? Leads United banget nih Leads United baru main weekend tapi di midweek gak main mereka Di FF masih ada gak sih? Di FF masih, lawan play mode Replay Play move Ini itu dia, replay Replay Karena cupu, imbang Susah banget Susahan loh tim Tapi unbeatable Dia belum pernah terkalahkan sepanjang bulan ini Wah Yang mainnya dimana? Jangan mainnya di primer league Iya kan Ros, bang bang Ros? Baik Alhamdulillah Lagi cukup padat nih, ada beberapa deadline sepertinya Iya Agak hari woh Tapi ini gak, lu oren-orennya ada maksudnya? Gak ada apa-apa Ambil yang jadi lumari aja kayak biasa Soalnya perlu gak dijelasin Karena kan kadang suka nanya Alasan lu memakai fashion tertentu gitu Dan tadi Dex sudah bilang soal transfer window yang Gak seperti biasanya ya, gak ada keramaian gak sih? Gak ada, gak ada keramaian Paling siapa ya, kemarin gue liat tuh paling Gio Reyna ke Forrest Terus MU juga banyaknya di out kan? Iya padahal udah Februari ya, selamat datang Februari ya Padahal Februari tuh bulannya yang penuh banyak pertandingan nih Seperti ini nih ada Wih Februari Wah, Kabisat ya tahun ini? Apa? Kabisat Kabisat, tanggal 29 tuh ada tuh Ini tanggal 14 ada pertandingan? Ada Ada League Champions Champions League Champions League paginya Eh, dini harinya paginya kita coblos Wah, cocok tuh pertandingan juga tuh Pertandingan Tapi skornya bisa 0-1, 0-2 atau 0-3 skornya Atau 0-4 juga bisa Betul, betul Wah, 0-4 juga ada lagi sekarang nih Iya kan? Gerakan yang ditambahin aja tuh Kayaknya gampang Iya kan? Ini pertandingan pilihan bisa dilihat juga di sosmednya Box to box Bola Bola Iya Out, 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 out Nah, ini Lama Kita kan pengen lanjut ngobrol Nantuk kayaknya kan ngopik Iya, jadi Jangan lupa juga untuk Menyoblos Tapi terserah juga sih ya Itu pilihan Pilihan lah Kalau soal pemilu Gue sih golput karena Leeds Golongan putih Oh Lu tau gak sih Logonya Leeds yang gini? Iya, tau gue Sasageo Iya, iya Langsung di-drop Attack konta itu Saya ingin kata logo Gue gak setuju Di-drop langsung Enggak Kayaknya baru-baru muncul satu hari doang Udah di ini Udah dibantai sama fans sendiri Itu logo baru Balik deh ke logo lama Tapi belum ada update juga Bukan cuma transfer ini Tapi juga tragedi Kanjurhan ya Iya Kalau di-search Masih sama-sama aja kan? Iya, kalau gue search Tragedi Kanjurhan itu yang muncul dikit Tapi kalau tragedinya dihilangin Banyak tuh yang muncul Soalnya Kanjurhan kan nama tempat kan Banyakan pemilu sih Tapi soal yang Berkaitan dengan stadion Mungkin ada nih Stadion Kanjurhan Karena kemarin lagi musim hujan Dia dibanjir nih Ditanya di dotik.com Tapi Paul Lesmar yang gercep Langsung Apa Pakai ini Pakai Apa namanya Apa namanya Pompa Pompa portable Ini kita harus mengabarkan juga nih Yang positifnya ya Ke gercepan mereka nih Jadi pompanya untuk meja ya Portable soalnya dia bilang Hah? Itu portable Dan timnya sudah tersingkir di Pial Asia Dan Liga 1 mulai lagi ya Di hari Minggu Ada PSM Persita Persebuah Bayangkaran Juga Persis-Persis Dan juga Makanya ayo suarakan lagi Kanjurhan Dari Tribun Stadion Itu maksudnya Iya Dan kalau Pial Asia Pial Asia udah sampai Per empat ya Per empat final Iran lawan Jepang Wah Iran Jepang ya Korea lawan Saudi Eh Korea lawan Australia Korea lolos kan Menang adu penalti lawan Saudi Terus akan lawan Australia Yang harusnya kita tuh disitu Terus Tajikistan juga lolos ya Kemarin adu penalti kan Bertaji Bertaji kan Iya Terus juga Kita juga pasti menyuarakan untuk Terus Usut-usutkan juruhan Via media-media yang kita punya Dan juga Di Liga 1 udah mulai lagi Jadi bisa disuarakan lagi Iya Dan selain mulainya Liga 1 Ada juga Big match di akhir pekan ini Ada Ajax PSV Minggu jam 2 Ini nontonnya gak ada dimana ya Di Molada Oh Molada Di Molada Di Molada Terus juga ada Perantai Kaos Olimpiakos Senin jam 2 dini hari Nah ada 2 big match juga Arsenal Liverpool Jam 2.3.30 Terus Inter Juventus Senin jam 2.45 Ada juga Olimpik Lyon Dan juga Olimpik Marseille Senin 2.45 Real Madrid Atletico Dan Bimadrid nih Senin jam 3 Nah sebelum kita bahas soal Arsenal Liverpool Yang pasti jadi bahasan Karena duel di pepan atas juga Ini kalau Inter Juventus gimana nih Kayak pertandingannya ya Ini pasti atas Eh Lihat dari sini Pemanju Juventus ada berapa orang 4 Yang baju kuning gak dihitung Tuh Hari ini tuh sebenernya dia Yang nulis episode-nya tuh Kalau weekend Dex Pilihan gambar tuh juga biasanya dari Dex Jadi gue ngerti Kenapa Sebenernya omongan tadi tuh udah dipikirin Ketika Oh ini gambar ini Enak nih gue komenin Kayak gini Jadi nyari Dia nyari yang ada maksudnya Yang bagus lah Tapi gue masih diuntungin Jalan pikir aja udah kebacaan Gue masih diuntungin Gak tau gue Kan kemarin kan gini isunya Kalau misalkan event Ada far buat Juventus Kan biasanya itu Dicari sampe musim lalu Kalau gue masih di cek far gitu kan Iya kan Bakal berjalan seluruh pastinya ya Kita akan lihat nanti Mungkin kita akan bahas di hari Senin aja kali ya Bisa bisa Pertandingannya gitu Juve Cukup menempel Inter sejauh ini Lautaro gak bisa berhenti golin juga Marit Atletico juga Seperti kita akan bahas Di hari Senin Ini kan mainnya di Atletico ya Besok ya Di Wanda Eh gak nih Di Santiago Bernabeu mainnya Dan Kalau gue liat dari La Liga Gue kan match house La Liga kan suka Ngikutin ya Tapi ada ads ternyata Dari match house mereka Gerakan anti Super League Gila Jadi Florentino Perez ini lagi diserang sama La Liga Lagi dimusuhin ya Lagi dimusuhin Jadi tebas lawan F.A Perez Sampai ada advertising Ada ad-nya Proper banget videonya Video serius gitu Dijelasin Ada kampanyenya Earn it on the pitch Jadi Jangan Jangan dikasih Lo kalau mau sesuatu Harus Urusnya sendiri Jadi anti Super League ya Ini maksudnya Gue gak liat ads ini di Liga lain sih Berarti memang spesifiknya Liga Bikin iklan Di iklankan Proper Untuk anti Super League gila Ini karena Perez ada di La Liga kayaknya ya Emang against Perez nih kayaknya Tapi salah satu yang juga pastinya menarik perhatian adalah Liverpool versus Arsenal Ya karena ada di Akhir pekan ini Aduh berat banget gue ngomong Setelah melihat Liverpool tanpa mau salah tadi malam Mesir juga tanpa mau salah Oh iya Bener Bener Emang dia cedera sih Euroklub ketika udah bilang dia mau walk out Mau mudahan gitu kan Ternyata Liverpool semakin termotivasi ya Apa emang segini emang kekuatannya Kalau menurut gue persoalan Liverpool itu cuma perkara end product aja kadang-kadang ya Gitu Mungkin ada ekstra motivasi juga ketika Jurgen Klub kemarin ngumumin Bahwa dia bakal resign di akhir musim Cuman yang gue lihat adalah Bagaimana Liverpool itu selalu bisa creating chances Pada akhirnya ya lu bakal bisa Apa namanya Dapat kesempatan untuk nyetak gol Gitu lah ya perkara end product aja gitu Jadi gue ngeliatnya kadang-kadang gini Setelah Sebenernya gue agak kaget ya Ngedengar Jurgen Klub Pekan lalu bilang Oh gue mau resign di akhir musim Itu banyak yang bandingin antara fans Borussia Dortmund Sama fans Liverpool gitu kan Sama-sama sedih Gitu Ini dia teman-teman di ekonomis ya Di ekonomis ya Dia bilang Leadership itu Draining tuh baterainya abis Burnout gitu Nah Beda yang Gue ngerasa bahwa yang bikin beda antara Dortmund sama Liverpool Walaupun fansnya sama-sama nangis Ditinggal Jurgen Klub Di Dortmund itu ketika dia mau cabut Itu kan Dortmundnya udah ini ya Udah-udah turun gitu Nah jadi Jurgen Klub tuh ngerasa bahwa Udah-udah selesai nih gue Gitu Di Liverpool sekarang lagi mimpin Punya peluang buat quadruple juga Gitu Jadi gue ngerasa bahwa Itu lebih mengagetkan ketimbang ketika dia ngomongin bakal mundur di Dortmund Karena gue ngerasa bahwa Wah Jurgen Klub Kalau misalkan dapet trofi musim ini What next-nya apa ya sama-sama Liverpool gitu Bakal evolusi apa lagi yang bakal dia lakukan gitu Nah Sementara yang di musim kemarin sama musim ini gue liat ada beberapa perubahan Salah satu perubahan di musim ini yang gue liat adalah Banyak banget pemain di lini depannya dia tuh yang bisa jadi shooter gitu Yang bisa lu Misalkan lu gak bisa nembus pertahanan lawan Seenggaknya ada banyak orang yang bisa di shooter di sekeliling kotak penalti lawan gitu Ya Alexander Arnold salah satunya Yang lain ya Darwin Nunes gitu Terus kemudian Sobosloy Ya kan ada pemain-main kayak gitu Jadi gue ngerasa bahwa Terlepas dari apa namanya kelebihan dan kekurangan ya Apa yang diperlihatkan Jurgen Klub selama di Liverpool gitu ya Gue selalu melihat bahwa ada satu atau dua evolusi gitu yang dilakukan adaptasi Pertama kali dia dateng Gegenpress Heavy metal football Makin kesini kan makin tidak seperti itu juga gitu loh Musim kemarin Dia menaruh Darwin Nunes Di belakang apa Di antara sela-sela para back gitu Jadi kalau misalkan counter yaudah gitu Dia tinggal terima umpan terobosan Sekarang dia main 3-2-5 Bisa kayak gitu 2-2 full backnya inverted gitu kan Dan terus kemudian di sisi kanan sama kirinya ada triangle Bisa rotasi gitu kan Peman-peman yang ada di sayap sama di tengah gitu Hal-hal kayak gitu yang sebenarnya bikin gue kaget lah Ini kan bukannya Liverpool lagi berevolusi to the next step gitu loh To the next stage gitu Kok malah dia mundur ya Tapi jawabannya tadi di ekonomi situ Bahwa leadership role itu emang Draining Ya draining gitu Ya gue gak tau ya pressure-nya seperti apa Cuman gue berhempati sama Jurgen Klub Karena gue sendiri pernah berada di posisi role managing Memimpin sebuah tim Dan itu tidak mudah Menurut gue Hal paling sulit adalah bukan sekadar Ini kalau konteksnya Memanage sebuah tim ya Bukan doing the job perfectly Atau selesai gitu ya Tapi juga memanage human being gitu Memanage manusianya itu lebih susah Menurut gue ya Jadi Dengan problem beda-beda Iya gitu kan Dan gue pikir mungkin itu ya Yang bikin apa namanya Jadi manager di top clubs itu Bikin capek Bikin lelah Bikin burnout Dan gue pikir kalau misalkan Bandingannya adalah Sir Alex Sir Alex bisa 25 tahun Erson Wenger juga Beda zaman Gue bilang sih Dan tak karena media juga beda Sesimpel itu Iya Sosial media paling gak Iya Sosial media dari dulu kita tau Tajem-tajem nih Mirror Sun itu tajem Tapi sosial media ini ketika Akhirnya jadi User generated content gitu ya Kita semua bisa memproduksi konten itu Dan bisa beropini Dan kadang ditujukan langsung gitu ya Kadang kan dimensi langsung ke Mungkin sosoknya entah pemain Entah pelatih Di DM langsung gitu kan Jadi dampaknya itu positif negatif Sebenernya buat mereka juga ya kan Dan gue denger kan sebenernya Jurgen Klopp ini udah mikir dari musim kemarin kan Bahwa Gue pengen Mundur gitu Terus sama istrinya Sama Ula Klopp Ditahan musim kemarin Enggak udah Coba satu musim lagi lah gitu Sampai akhirnya kayaknya Di November 2023 Dia ceritakan Bilang ke petinggir terpulau Akhir musim ini gue mau cabut Mau resign Tapi mungkin jangan dia resign gitu Semangatnya jadi lebih tinggi ya Dari pengen liver Gue liat Gue nontonnya Berbuk 2 sih Lawan Chelsea Gue liat Ada yang beda gitu Iya iya Mungkin secara mental berpengaruh Cuman kalau Kalau secara tactical Menurut gue pada akhirnya Liverpool paruh kedua musim kemarin Sama Liverpool yang musim ini Itu selalu punya cara untuk Creating chances Itu aja dulu gitu loh Ketika lu udah punya cara Untuk creating chances Yaudah tinggal end productnya aja Gimana Nah itu persoalannya Yang menurut gue Masih jadi Kadang-kadang Kok kurang gitu ya Gue contohnya Pertandingan Man United aja 0-0 itu Tapi kalau Klopp gak ngomong gitu Liverpool belum tentu sekarang Kemarin lawan Chelsea Maksud gue Melihat Liverpool lawan Chelsea Yang memang Liverpool juga lagi Dalam grafik meningkat Dex Secara taktik sih Gue rasa masih sama Cuman secara Apa ya Gairah di mukanya gitu Yang gak keliatan Soalnya kemarin Salah satu main yang gue serotin adalah Back kanan mereka Connor Bradley Itu back muda dari Irlandia Utara Yang sebelumnya tuh Sekali-sekali doang mainnya Cuman ini udah mulai main Rutin Bagi Liverpool Itu ngasih dimensi yang berbeda Dari trend Alexander Unlock Di posisi yang sama RB Dia kan RB nya Kalau trend kan lebih Habis itu Masuk Inverting ya Kalau dia tuh beneran RB Gue kalau lihat Apa namanya Hitmapnya nih Data pertandingannya Mungkin bisa dilihat Data pertandingannya Itu Dia tuh Emang RB biasa aja gitu Ini maksudnya Ortodoks ya Ortodoks ya Tapi dengan kayak gitu Ngasih dimensi yang berbeda lagi Untuk Liverpool Terutama Di saat Liverpool Nggak punya Muhammad Salah Yang mana dia biasanya Ada di sektor kanan Jadi sebenarnya Kalau ngebaca Permainannya Bradley Adalah untuk ngejaga Wight Kelebaran Sebetulnya itu Tadinya Kalau misalnya ada Mohamed Salah Yang menjaga kelebaran Adalah Mohamed Salah Tapi gimana caranya Salah Seorang yang bisa Ngasih impact Dalam Creating chances Atau mencetak goal Itu Mainnya Wight Tapi bisa berpengaruh Ketika Dia harus ngedekat ke gawang Makanya tadi Kayak gue bilang Taktik yang dipakai Jurgen Klopp musim ini adalah Dua fullback Inverting Terus kemudian Dia bikin triangle Sayap Fullback Sama satu orang di landang Itu rotasi Makanya kemudian Kadang-kadang lu bisa ngeliat Soboslo itu Bisa ngelebar ke kanan Terus salah Trent Alexander-Arnold Half space Kadang-kadang kayak gitu Atau sebaliknya Jadi Rotasi yang kayak gitu Yang bikin Liverpool Kayak Dapat bisa Bolanya ngalir terus Buat progress Buat creating chances Kayak gitu Salah satu pemain yang disorotin juga Di pertanding ini Curtis Jones Yang mana dia tuh Punya free roll Lawan Chelsea Kalau kita lihat Hitmapnya Itu Dia beneran kayak Bikin pemain Chelsea tuh nih Tapi mungkin ada Dari Curtis Jones Dia tuh bikin pemain Chelsea tuh Bingung nih Mesti jaga dimana nih Area sebenernya disitu Cuman dia Free roll aja gitu Bikin bingung Kalau menurut gue Intinya tetep sistem Jadi kan gini loh Ketika lu bikin sebuah sistem Itu kan Tiap pemain tuh kan Dikasih roll sama instruksi Sebenernya itu Jadi ada sistem baku Tapi ada instruksi Kalau misalkan situasi kayak gini Lu diizinkan Untuk begini Nah itu menurut gue Yang terjadi sama Curtis Jones Sebenernya Tapi intinya tetep gitu Central midfielder itu Memegang peranan penting Di Liverpool ya klub Ya untuk rotasi posisi juga Dengan pemain-pemain yang ada Di sisi lapangan Tapi instruksi paling penting Dari klub di pertandingan itu adalah Kepada Darwin Unes Silahkan crossbar challenge Empat kali Itu end product kan Empat kali kena tiang Darwin Unes Darwin Unes bikin rekor Empat kali kena tiang Dan ya mungkin Tapi tetep mengenyodohi laga Dengan Asis Asis benar Iya kan Jadi ini sih Makanya seperti yang gue bilang Sebelumnya bahwa Fans Liverpool Mungkin bukan berharap Perhilangkan ekspektasi Anda Atau kurangnya ekspektasi Untuk Darwin Unes sebagai Scorer Ya kan Sebagai focal point Untuk mencetak gol Karena Toh dia bisa berguna juga Untuk memberi asis Dia berguna juga dengan Pergerakannya Nge-track back lawan Atau memberikan kita hiburan Dengan crossbar challenge Menurut Dex tadi kan Statistiknya itu Dia Paling banyak Satu pemain yang paling banyak Kena tiang ya Dalam satu pertandingan Empat kali Jadi mungkin maksudnya Kalau ekspektasinya bukan Sebagai goal scoring machine Mungkin jadi lebih Santai Menghadapi fakta ini Iya gak sih Ya untuknya Liverpool bisa Terima aja bukan dia gitu Ini kalau Liverpool gak menang 4-1 Kalau misalkan 1-1 Atau kalah Pasti dia omongin Anjir Satu sundulan Karena kena tiang gitu Ya kalau mau bilang Ini bukan apa Sapa ya Maksudnya 4 kali loh Enggak tapi gini loh Sebenernya kan Kita kalau dari permainan Crossbar challenge itu kan Buat kita kan sebagai Sesuatu yang bawa hoki kan Kenain tiang gitu Cuma kalau buat pemain itu Kena tiang justru Menunjukkan unlucky 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 Kayak Timo Werner di Chelsea Itu juga dia punya banyak peluang Yang mentah kan Tapi ini juga Kita lihat ya ada progres Terjadi juga Karena awal musim Imbang skornya Tapi akhirnya sekarang Udah 4-1 Tanpa mau salah bahkan Benar Dan Trent juga gak main dari awal Dan Connor Bradley bisa Mengisi posisi itu Dengan tipe yang Sebenernya gak kayak gitu Jadi sebenernya kan Such a good problem to have For a club Such a good problem Sebenernya enggak ya Maksudnya dia punya plan B gitu Maksudnya kalau Ya Indian ketika lu Ada di apa namanya Persaingan perebutan gelar Lu harus punya plan B Kalau menurut gue ya Pada akhirnya lu harus kayak gitu Makanya gue pikir Berulang kali gue bilang Tottenham Hotspur yang sekarang Belum ada plan B nya Gak apa-apa Karena lu belum ada di Perebutan gelar Gitu loh Maksud gue Maksud gue makanya kemudian Gue bukan mengira itu adalah Such a problem Such a problem That nice to have Menurut gue itu adalah Sebuah Apa ya Kematangan sebuah club Ketika lu punya sistem yang baku Tapi lu bisa tweak sedikit Tanpa memengaruhi Filosofi utamanya Gitu loh Ya gayanya agak sedikit berbeda Tapi filosofi dasarnya Tetap sama gitu Yaudah lu main vertikal Direct segala macem Tapi dengan sedikit tweak Ya pada akhirnya tanpa salah Liverpool tidak salah Ya benar Maksud gue itu sih Kayak lebih ke Problemnya kayak untuk Squad selectionnya Jadi kalau ketiga lagi bagus Untuk masukin Yang biasa main kan Ya itu kan sebenarnya Kalau buat gue ya Itu tergantung kebutuhan Melihat lawan Ada sedikit adaptasi Ya emang lu punya Filosofi tapi Oh lawannya kayak gini Oke gue agak sedikit adaptasi deh Meskipun kita punya Filosofi dasar yang Saklek gitu misalnya Nah kalau menurut gue Ya dengan padatnya Pertandingan Weekend melawan Arsenal Ya mungkin lu sedikit rotasi Oke tapi Gue pikir Agak ada tweaknya Yaudah Ride back gue Gak inverting Yaudah main-main sayap aja Ya itu bisa buat Itu ya Mengakali juga Kalau misalnya Bertemu lawan yang Exploit terus Isinya trend gitu kan Dan butuh back yang cenderung Lebih disiplin Untuk bisa Defense dan Tadi bahasnya kalian Ortodoks Ortodoks Gitu kan Yang tradisional gitu ya Itu bisa dipakai Untuk opsi itu Nah kalau Chelsea Gimana apakah ini Masalah finishing Masalah pertahanan Karena ini tim yang Cukup Fluktuatif ya Cukup Beda-beda juga nih Maksudnya kita bisa Ngeliat Chelsea yang bisa Bisa tak 4 gol ke gawang Man City Kita bisa lihat Chelsea Yang kesulitan juga Untuk melaksanakan finish Dan Kebubulan ini sih sama-sama 4 gitu Kayaknya ini Permasalahan yang terus terjadi kan Mereka juga pernah dibante Sama Fulham Iya-iya Iya kan Maksudnya dibante juga Sama Man United juga kena Bisa di stretch Sama Man United Bahkan ketika itu Sebenernya United mainnya Menurut gue Tidak terlalu spesial Padahal ya Jadi gue pikir Jelas pertahanan masalahnya Iya Menurut gue pertahanan Out of possession gitu ya Ketika tidak sedang Menguasai bola Karena kalau misalkan Balik lagi ke contoh Yang lokasi lihat tadi Menghadapi Manchester City Itu kan kelihatan banget Pemainnya gampang di stretch Walaupun City nya juga sama sih Sebenernya gitu loh Tapi itu menurut gue Salah satu problem Yang harus dilihat Sama Moresi Pochettino Sebelum Musim mendatang Ini hadir gitu loh Di preseason Apa yang pengen gue perbaikin Apakah secara taktik Udah suitable Buat pemain gue atau belum Apakah gue perlu Pemain baru lagi Untuk Apa Memperkuat yang Pengen gue mainin Taktik yang pengen gue mainin Cuman kalau datangin lagi Gue gak tau Banyak banget Chelsea Yang udah didatengin Sejak musim kemarin Jadi gue pikir Itu sih Yang gue Perlu gue kritik Mungkin cara media Menyoroti Chelsea kali ya Karena Kalau misalkan Ini bukan Bias karena gue penuh Ke Man United Karena menurut gue Man United emang layak Disorot dan dikritik Karena permainannya gak stabil Tapi kalau misalkan Standarnya seperti itu Harusnya Chelsea juga Harus bisa dikritik Dengan cara yang sama Kalau menurut gue Karena Sekali lagi Dia feel Biasanya parah Sama Kayak Man United Secara permainan Juga gak stabil Secara result Apalagi Lebih buruk lagi Jadi gue pikir Mereka harus disorot Mungkin Michael Cox benar Ketika dia nulis Di Athletic Bahwa Chelsea Gak perlu khawatir Karena mereka Mereka masih bisa Kreating chances Tapi itu kan Secara offensif Jadi sudut pandangnya Harus dilihat Lebih gede lagi Secara offensif Lu gak perlu khawatir Lu bisa kreating chances Emang penyerang-penyerang lo aja Pemain-pemain depan lo Yang gak bisa bikin gol Cuman ketika harus Ditarik lebih jauh Ya ada part Dalam permainannya mereka Yang juga mesti Di evaluasi Jadi gue menarik Ada ilusi Chelsea sebenarnya Sebenarnya dalam penyerangan itu Selain yang Rosie pernah bilang Soal gacha itu ya Kadang bagus kadang gak Sebenarnya dalam penyerangan itu Chelsea itu Sekarang udah lebih baik Karena Nkunku udah mulai Main rutin gitu Itu yang pertama Yang kedua Lo kalau liat Nonton nih Chelsea nih Penyerangnya tuh kayak cair gitu Ini tim oke-oke aja Oke banget bahkan gitu Dianalisis juga oke Tapi ternyata kalau gue liat angkanya Lihat XG sama golnya itu Itu delta-nya itu Chelsea terlalu banyak Itu gak Itu terbanyak kedua Setelah Riverton Kalau gak salah Delta Artinya XG-nya tuh lebih banyak Tapi golnya lebih sedikit Kenapa lo gak efektif gitu Di depan gawang Nah itu masalah yang harus Dihadapi oleh Pochettino Di lini depan Nah di lini belakang gimana Itu tersermin Di gol terakhir Liverpool Lo liat Back-back kirinya Chelsea Badia-shile Siapa? Badia-shile 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 Itu secara positioning jelek Secara determinasi juga kalah Luz Dias kayak Dibalap gitu Positioningnya Dia mau offset Gak jadi Cuman kayak Gak ngeliat gitu Ada Luz Dias di belakang Menurut gue Menurut gue positioning itu kan Perkara lo Tidak menguasai bola Kan Pertanyaannya adalah Positioning itu Apakah itu instruksi Dari pelatih Yang mana itu adalah Bagian dari sistem dan taktik Atau emang Lo nya aja gitu Yang abai Sama sistem dan taktik Dan akhirnya suka Wondering gitu Keliling gak ngeliat Posisi lo sendiri Kan bisa aja gitu Itu eksekusi dong Jatuhnya gitu Jadi Ada dua itu Kalau misalkan ngomongin Positioning itu tadi gitu Cuman Kalau ngeliat bagaimana Chelsea berulang kali Gampang di stretch gitu ya Kadang-kadang Salah oper di belakang Ya ada masalah eksekusi memang Tapi menurut gue Autopossessionnya juga harus Dikoreksi dari Sisi Pochettino sebagai pelatih Karena ini ya Kalau dilihat Kan Misalnya kita ngomongin tadi Sample nya lawan City aja Mereka jebol empat Hari ini mereka jebol empat juga Cuman harus mereka ingat Bahwa mereka gak bisa Chelsea Gak bisa tiap pertandingan Catat keempat gol Gitu kan Tapi kebulannya sama terus nih Mas gue Lu gak bisa Lu gak bisa Gideal out sama penyerang Kayak yaudah gak apa-apa Gue bisa cetak Gue gak apa-apa jebol banyak Toh gue bisa cetak gol juga Gitu Ya kan You still win the game Gitu ibaratnya Masalahnya Chelsea juga punya problem Di depan Yang gak bisa menjanjikan Mencetak gol lebih banyak Daripada kebobolannya Itu masalahnya sebenarnya Menurut gue Jadi makanya gue pikir tadi Gue pikir Kritik tuh ya kepada Media-media yang Kayak tadi itu sebenarnya Bener Michael Cox menulis Di atletik Chelsea Tidak perlu khawatir Karena mereka masih bisa Kritik chances Oh itu kesimpulannya tepat gitu Karena kalau ketika gue liat Tonton Oh iya bener juga Tapi creating chances Itu bukan creating goals Iya Itu problem Canses mah banyak Gini Sama kayak Liverpool dong Sebelum lu mencetak gol Lu kan harusnya Seberapa jauh sih lu Seberapa besar sih lu Kemampuan untuk creating chances Gitu kan Man United itu tuh mengkhawatirkan Karena creating chancesnya aja kecil Gimana lu mau nyetak gol Kalau creating chances aja kecil Gitu Nah ketika Chelsea disorot sama Michael Cox Di atletik Gue bilang Dia kan gak usah khawatir Karena creating chancesnya gede Oke Dasarnya udah terpenuhi nih Tinggal tahapan selanjutnya Yaitu end product Gitu Itu yang belum terpenuhi Cuma at least dasarnya udah terpenuhi Persoalannya dari analisis tersebut Itu adalah sudut pandangnya Cuma ngeliat dari lini depan Gitu Lini ofensifnya Cara nyerang Tapi ketika Bertahan Itu yang gak dikoreksi Gitu Itu yang jarang banget Menurut gue disorot dari Chelsea Iya lu gak bisa Oh iya tadi punya pembenaran Yaudah creating chances banyak kok Iya Tapi jangan lupa Lu juga jebolnya banyak Gitu kan Untuk lawan tim yang bahkan Bukan kayak Maksudnya City sama Liverpool ya Kita Arguably mereka emang Better Ya best juga Bisa dibilang mungkin di Liga ya Mungkin bersama Arsenal juga Ini trio Tiga tim yang punya offensive Apa Force Bagus banget gitu kan ya Tapi kita lihat pertahanannya gitu Karena Ada Tactical Times bilang Katanya Liverpool Dispatch The most expensive Meat table team ever assemble Jadi Tim Papan tengah termahal Yang pernah digumpulkan gitu ya Itu Chelsea sekarang nih Itu sebuah sarkastik Dan Sejak Klopp ngumumin Dia akan keluar Dua menang Dua Dari dua laga Cuma dua kali jebol Sembilan kali Cetak gol ya Kita lihat apakah ada hubungan atau tidak Nanti di laga lawan Arsenal Nah tapi Salah satu Karinat pengganti Klopp Ini sebenarnya baru Gosip-gosip aja ya Gosip-gosip Itu adalah The Zerbi Yang Hancur 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 sih gue bilang Harus kata hancur nih Hancur ya Lawan Luton Town Luton-ton 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 dah tuh Luton Ini ada analisis menarik Kalau gaya bahasa gitu Ingat ya apip mulu Ini ada analisis menarik Dari pelatihnya Luton Yang Selama ini Gak gue sorotin Karena gue pikir Kayak orang-orang biasa aja gitu Ternyata dia Genius juga Dia bilang Lo kalau lihat Brighton Itu cara Ngalahin mereka adalah Entah main low block banget Atau high block banget Jangan diantaranya Diantaranya mereka Bakalan Excel banget Nah gimana caranya Di pertandingan itu Terlihat itu Dengan Mereka bermain Man-to-man marking Itu beneran diikutin Semua pemainnya Brighton Itu gak berkutik Di Zerbi Belum lagi ada Milner juga Disitu yang udah tua gitu Sebenernya Persoalan Man-to-man marking itu Tidak terlalu banyak dipakai Terutama di lintengah Dan lo gampang Di stretch kemana-mana Gitu Ya tim Anda itu Jamannya Bielsa Itu kan gampang banget Di bantai Maman unit Eh kok gampang banget sih Lawan Leeds Gitu kan Ya karena kan Bielsa mainnya Man-to-man Bielsa itu mainnya Man-to-man Terus kemudian Sama pemain-pemain Man-to-man Di stretch gitu kan Gue gerak sini Gue gerak kiri Gue gerak ke kanan Terus kemudian Tengahnya kosong Disikat sama Gelandang-gelandangnya Biasanya kan kayak gitu Nah itu persoalan Kalau misalkan lo main Man-to-man Terutama di linteng tengah Jadi gue pikir Brentford itu Cukup berani Memainkan taktik Seperti Eh sorry Luton cukup berani Memainkan taktik Seperti itu Karena risikonya Gede banget gitu Karena ketika Brighton pinter Merotasi gitu ya Salah satu cara Untuk Menggagalkan Man-to-man marking Itu adalah dengan Rotasi posisi dengan cepat Gitu Jadi lo bingung Lah kok dia udah disini Loh itu kok posisi Gue Misalkan gue sama Dex Di instruksi ini Nama pelatih gue Buat man-to-man gitu ya Terus tiba-tiba gue tabrakan Lah kok gue deketan Nama Dex Karena yang gue man-to-man Berada di posisi deketan Terus kemudian tukeran Gitu bisa aja Gue sama Dex bisa bingung Jadi itu caranya Jadi gue pikir Ada sedikit kesalahan Sama dia Zerbi Yang dibilang Orang pelatih Genius Dia tidak bisa nge-tweak Ketika sebenarnya Cara untuk Apa namanya Nge-break man-to-man adalah Dengan yaudah lo Rotasi Rotasi posisi lebih cepat Buat gue Untuk sebuah tim Yang Secara struktur Taktikalnya bagus Beratan mestinya bisa Nge-break Cara man-to-mannya Luton itu Jadi agak Agak shocking Ketika akhirnya menang 4-0 4-0 Iya gitu Iya makanya ketika Dia dibilang jadi salah satu Kandidat pengganti klub Ini bikin Gitu kayak fans Luton Oh jangan dia Jangan dia Kalau menurut gue Dia bukan pelatih jelek Cuman tidak sejalan dengan Misalkan pengen Melanjutkan continuity Gitu ya Apa yang Gue gak tau Gue belum nonton kemarin Kalian ngejawabnya gimana ya Kalau misalkan Yang misalnya pemainnya Diutilisasi aja Berarti kalau pemainnya Diutilisasi Berarti kan nyari pelatih Yang bisa ngelanjutin Apa yang udah klub bangun Nah De Zerbi gak bisa Karena lu sering kali Ngeliat De Zerbi adalah Inviting the press Gitu kan Terus kemudian Midblock Pakai box midfield Gitu kan Segala macam Nunggu diserang Terus kemudian Kita sirkulasi bola Baru nyerang balik Menurut gue itu bukan Liverpool Itu bukan Liverpool Banget Iya Liverpool Ini Gak ada box Gak ada box Dan Alison sama Van Dijk Gak usah kerja Udah trend aja Oper trend Udah maju S2 pinan Kamu S2 pinan Kalau masih ada Wijnaldum Mungkin bisa Iya Makanya itu Susah banget ya Kita geser ke Lawannya Liverpool Yaitu Arsenal Yang seperti biasa Kesulitan melawan Tim low block Gual mereka kan Biasanya set-piece Serangan balik ya Dan Tapi menang kan 2-1 Tapi menang 2-1 Tapi jebol lagi Maksud gue Kalau kehilangin seat point Di menit 8-8 Itu sebel Kalo main FBL Itu terjadi ya Di Awuni Cetak gol lagi 3 pertandingan Lawan Forest Eh sorry 3 pertandingan Forest Lawan Arsenal Dia cetak gol terus Dan juga S2 juga jebol Di menit akhir sebenernya 93 Waktu lawan Burnley Nah Sebenernya Kalau secara History Ini kemenangan Perdana Arsenal Di kandang Nating Forest Sejak 99 Ya kan Forestnya udah lama Gak promosi Bukan gara-gara mereka Ketemu terus Agak konteks ya Statistik tuh harus Gak konteks Masin malu tapi Masin malu gak Gak bisa Dan kalah bahkan Kalau gak salah ya Gitu Tapi sayangnya Transfer sudah tutup Jadi masalahnya Finishing berarti Arsenal Iya bisa dibilang sih Lo tau gak pemain Yang finishingnya Paling bagus Siapa Ini ada gambarnya nih Opik keluarkan opik Finishing yang terbaik Siapa Tadi kan gak pernah Yesus Finishing Finishing Oh Finishing Astaga Finishing bernyanyi Jadi demi jokes ini Dia nyari gambar Fini nyanyi Enggak Daripada dia nyari gambar Fini lagi pipis Fini ngising Fini ngising Ya itu yang gak bisa di Ini ya Marsnel ya Gak bisa diselesaikan Ya Artu udah bilang juga Transferredo udah tertutup Udah maksudnya kita gak akan Belanja Cuma gue kaget aja sih Kayak Aktivitas transfernya nol Enggak sama sekali Tadi sempet ada isu Cedric Suarez Di low net Di lepas gitu Karena setiap team man ada Minimal ada in ada ya Out kalau gak gitu kan Kayak United juga Ada Alvaro Fernandez Ya kan paling gak dia Palestri out Maksud gue Innya ada satu Kalau misalkan Bandingannya adalah Money United Yang diizinin adalah Yang keluar Ya banyak Banyak banget Banyak yang keluar Kalau yang masuk itu Karena kalau misalkan masuk Lo harus ngebuat perencanaan dulu Ini tim mau diapain Jadi baru bisa Oh kita datangin A, B, C, D Nah menurut gue Ada kemungkinan Arsenal Kalau misalkan kita Datangin sekarang Satu mungkin marketnya Gak tersedia Dengan apa yang mereka inginkan Ingat kita dulu pernah ngebahas Soal decline rise Kenapa mereka bela-belain Ngebayar 100 juta Karena Siapa lagi DM yang bisa Kayak gini dan fit in Gitu loh Kedalam sistemnya Michael Arteta Di pasar gak banyak Yang bisa kayak gini Yaudah lah kita bayarin mahal Nah Mungkin hal yang sama juga Terjadi kalau misalkan Kita ngomongin finishing Terus kita ngeliat Siapa yang bisa Mengobati ini semua Apakah Apakah kita pengen Quick fix sekarang Atau kita pengen Buat long term Gitu Nah kalau misalkan Apa namanya Pembicaranya adalah Buat long term Ada kemungkinan Satu Lu beli penyerang Yang udah mateng Tapi mahal Atau yaudah Beli penyerang muda sekalian Nanti yang dia bakal Tumbuh bersama kita Tapi gak ada jaminan juga Itu bakal murah Bisa jadi mahal juga Gitu loh Dan sebenarnya ini bisa Dimengerti juga ya Karena Opsinya limited juga Tadi ya untuk bisa ini Kalau lu mau banget Siapa sekarang Isu yang ramai Misalnya Vlaovic Gacor-gacor Dan belum tuh dia mau Pindah juga gitu kan Di saat dia bisa Punya kesempatan juga Gak pindah Jadi menurut gue make sense Karena Availabilitynya itu loh Dari Sosok Profile striker Yang dibutuhkan Arsenal Emang terbatas gitu Kalaupun ada harus Maksain dengan angka yang sangat gede Dan menurut gue itu Kurang bijaksana juga sih Karena lu udah ngelang 100 juta Di musim panas Jadi gue gak tau Mungkin balancing the book Juga ya Menurut gue Yang Arteta bilang Realistically gak ya Ya make sense sih Maksudnya akhirnya Kalau ngeliat kayak gitu Gitu kan Kalau mau out juga Ya kan sebenarnya Misalnya United banyak keluar Kan emang pemain yang Tidak dibutuhkan Atau dikasih kesempatan Kasih kesempatan untuk Menit playnya Karena ada banyak yang di loan Gue liat Kayak Palace 3 itu loan kan Sedangkan Arsenal ya Ya mungkin yang bisa di out Dan putunya mungkin Saya Hendrik Suarez ya Walaupun gak jadi Tapi sisanya ya Sebenarnya secara Smetro tadi ya gue pikir Tapi kemarin Terus starter sih Menurut gue masih butuh juga sih Smetro Karena untuk memberi opsi Atau Ramsdell Justru mau dipinjemin Gak jadi Selamat tinggal tim nasi inggris Di Euro Kalau gak main terus ya Iya lah Pickford dong Pickford juga suka bikin save Banyak lagi nih Henderson juga udah main lagi nih Di Crystal Palace Mungkin bisa dipanggil tuh Malah ini Kalau tadi lu bilang Soal dikaren Raysk Arsenal Malah ada Pengganti deklan Yaitu Calvin Phillips Yang ke WSM Satu-satunya Transferin Kayak apa Senengnya bungerin itu Maksudnya secara fisikal Dia cocok ya Dengan gaya main direct Untuk main di WSM Masih bisa berguna sih Dan dia Cukup teknikal juga gitu loh Orang lupa bahwa Di Leeds dia Di Championship Sama di Premier League Dia main oke Mungkin emang gak cocok aja Sama City Sama City Di Guardiola gitu ya Cuman Kalau bilang dia jelek-jelek amat Ya enggak juga Gitu loh Jadi sebenernya gak ada transfer ini ya Paling Gue agak-gakak Gio Reyna Ke Forest Dipinjemin dari Dortmund Terus mungkin Gak ada lagi ya Newcastle gak ada yang masuk sama sekali Recap transfer sepi mana Mana coba kita lihat Recap sepi PSG belanja paling banyak Itu pun cuma 40 juta euro Gila Ini Winter doang ya Ini pemain gak terkenal 30-an juta pound situ ya Tapi main City Main City ambil HFRI gimana menurut lu HFRI cuma langsung dipinjemin lagi kan Oh dipinjemin lagi ya Dia bintang U17 Oh River Plate Oh dia cuma mengamankan jasanya aja Selagi murah Tapi berarti itu ya jelas Maksudnya sebuah klub yang punya perencanaan Ini kita lihat pemain ada Bisa dibilang Wonder Kid nih Racing Star Kita amanin dulu dengan 12,5 juta Tapi kita pinjemin untuk dapat menit Karena kalau HFRI di City juga gak akan main Sama kalau ditunggu nanti juga harganya keburu mahal Iya Tapi udah diambil dulu sama dia gitu Tapi tadi market sepi itu ada banyak alasannya sih Karena FFP kan bikin klub hati-hati Sama harga pemain sekarang udah pada mahal-mahal Makanya paling banyak sekarang minjem-minjem Riverview gak ada in juga ya Hampir semua loh timnya gak ada in Banyaknya lepas-lepas Chelsea juga Paling Casade yang kita tahu ya Sisanya gak terlalu terkenal Maksudnya gak terlalu kita tahu Italia U20 ya Oh Regulon paling ya Regulon ke Brentford ya Dipinjemin Paling itu yang namanya kita familiar Sisanya gue rasa gak ada dan Kalau kita lihat sebenarnya Yang masih cenderung nama yang familiar Kayaknya Werner Dragustis aja Iya Dragustis ini juga sebenarnya Bukan familiar juga gitu Agak asing juga Kalau untuk fans seri A doang paling gak ya Kalau suka nonton JNO lagi Itu juga bukan deadline lah Awal-awal Awal banget bahkan Tanggal 2 apa lupa gue Ini slow deadline ya Ya slow banget Kayaknya The slowest deadline ever deh Selama gue suka bola Bener-bener Dan kayaknya gak ada yang peduli juga sebenarnya Iya beneran deh Gue kelewat gue beneran kelewat gue kayak Gue aja tadi pagi aja lo ingetin gue Kalau di Indonesia tentu saja Karena kita sibuk nonton timnas di Piala Asia Ya gitu tentu kan Ada-ada itu terbagi gitu kan Tapi kalau menurut gue memang gue juga gak peduli-peduli amat Sama trans musim dingin Karena gue lebih peduli sama ngeliat bagaimana Klub-klub Mengatur perencanaannya dengan rapi gitu loh Ya kecuali ada isu Maksud gue kayak Iya ya kecuali misalkan gini loh Lo pemain paling penting lo cedera lama gitu Anjing dia di squad juga gak ada yang bisa gantiin Yaudah deh kita masuk market Entah itu buat loan atau beli mahal sekalian Ya itu kan terpaksa gitu loh Soalnya Arsenal paling gak Winter tuh suka datengin juga kadang-kadang ya Iya kan sebenarnya Arshavin tuh transfer gak ya? Arshavin winter kayaknya deh Winter ya kalau gak salah ya Pokoknya pernah ada deh Kalau Ozil gak ya? Ozil gak Kalau Ozil tuh gue inget waktu bulan puasa tuh Kita nungguin banget tuh Gue nungguin detik-detik perpindahannya Karena lumayan saga kan waktu itu Perpindahannya Jadi gak ada kejutan di Deadland Day Yang kejutan justru di Piala Afrika Ini sepertinya ada kerjasama juga dengan para klub Untuk memulangkan para pemain Iya tim-tim munggulan pada berguguran ya Ghana, Algezer, Tunisia, Ngalos Group Kamerun kalah 0-2 dari Nigeria Onana balik berarti ya? Nah Onana tentunya try aja gak main Iya tapi kan balik Terus kemudian dikonsider buat resign lagi kan Dari mundur dari timnas Kamerun Aneh juga tuh Dan Mesir Harapan gue kan Mesir sampai final Karena gak ada mau salah gitu kan Ternyata Mesir kalah adu penalti lawan Democratic Republic of Congo Dokter Doktor Doktor ya DR Tapi sama aja sebenernya sih Mesir ngalos juga salahnya kan gak ada Tapi ternyata tanpa salah pun masih ngeri Iya Liverpoolnya Terus Senegal kalah adu penalti lawan Pantai Gading Nah ini sebenernya Pantai Gading ini agak rollercoaster loh Bisa dibilang ya Pantai Gading kan peringkat tiga terbaik ya Yang abis itu mencat pelatihnya ya Sebelum ditentukan sebagai peringkat ketiga terbaik Sama kalau lihat tersingkiran Mesir sama Senegal juga Ini ironis karena dua tim itu adalah finalis Piala Afrika 2021 Juaranya Senegal kan Iya berarti final musim lalu udah gak ada nih Eh final yang edisi lalu Terus Maroko juga tersingkir Maroko yang diluk-lukan di Piala Dunia Sebagai semifinalis Kalah sama Afsel Kalah sama Afrika Selatan Gila Enggak ini kalau rollercoasternya Pantai Gading ya Gue harus bahas nih Karena kalah dua kali di fase grup Berarti dia lost cuma satu kali menang ya Tiga poinnya satu kali menang dua kali kalah Ini Indonesia nih Habis dua kali kalah yang pecat pelatih Iya Ini Indonesia bedanya itu Indonesia baru sampai isu doang Gak perpanjang pelatih Tapi dia dua kali kalah pecat pelatih Hari terakhir fase grup dipastikan lolos ya Di peringkat tiga terbaik Indonesia banget Iya kan 16 besar tanpa pelatih Nalahin Senegal lewat adu penalti Juara bertahan Gila 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 Emang ini ragu-ragu itu negaranya Pantai Gading gitu Kayak ini ya Lu tepung tapi oka Iya tepung kok tapi oka Gimana sih Bingung gak Gak jelas nih Tapi jadinya per empat final gak terlalu seru ya Dix ya Iya gak Gak seru-seru sih Gak ada duel-duel yang Gak ada Nigeria Mali Mali kayaknya seru deh Nigeria apa gue lupa Nggola Mali Senegal ya Kalau gak salah deh Gue tau Dix Ini lagi Dix Aktor-aktor apa yang bingung Siapa Yang aktor yang bikin bingung Tau gak lu Siapa Leonardo Dicap Rio Oh iya Dicap Rio dia Sama musisi Siapa Bikin bingung Apa Audrey tapi Heru Iya Audrey sama Gamal tapi Heru Gamal apa Heru Namanya Jelas Ini bisa masuk teaser yang begini-begini nih Gak tapi gini Oke kita kembali ke pertandingan ya Arsenal-Liverpool Tadi kita udah ngomongin Arsenal udah ngomongin Liverpool Gimana preview Arsenal-Liverpool menurut lu Menurut gue Menurut gue Arsenal masih unggul Serius Serius Menurut gue Liverpool unggul Lagi bagus momentumnya Liverpool Dia tiap Tiap gue ngomong Arsenal unggul langsung Langsung hati-hati gitu Gak lu Oke cuman-cuman lu jelasin Lu mau menang gak Mau Yaudah Gak gue kaget aja Kalau lu bilang lebih unggul Kalau mungkin seimbang Atau Liverpool Sekarang formnya lagi bagus Lagi bersemangat Iya Asal unggul nih Gak kalau misalkan Kalau pun unggul tuh bukan kayak 70-30 gitu loh Dia lebih unggul untuk menang 5-5-4-5 Oke Kenapa? Kenapa? Kita pengen tau nih Karena gue merasa bahwa Caranya Arteta itu Kan lu kan pada khawatir ngeliat Arsenal menghadapi tim-tim low block Iya Ya kan Karena kayaknya susah banget Cuman pertanyaannya dari situ adalah Apakah Arsenal Selalu bermasalah menghadapi tim yang low block Atau occurrence-nya Makin sering Di musim ini gitu Kalau misalkan Yang jawabannya adalah yang kedua Berarti itu kan Persoalan dieksekusi sama finishing aja gitu Karena kan Toh sebelum-sebelumnya kita juga pernah Ngadepin tim low block Bisa-bisa aja gitu loh Jadi gue pikir Itu Jadi Arsenal Persoalannya menurut gue adalah dieksekusi Itu aja gitu Dan secara-secara permainan masih stabil kok Kalau dilihat-lihat Dan kalau misalkan menghadapi Liverpool yang Dua-duanya nih Lagi butuh Untuk dapet poin penuh Untuk ngejaga title race gitu ya Gak ada jaminan Liverpool bakal low block gitu loh Jadi Kekhawatiran itu untuk sementara di pekan ini Bisa Bisa Arsenal Tepikan sedikit gitu Dan Lu mungkin Cuma perlu khawatir sama Apa yang terjadi di sayap masing-masing Karena itu yang terjadi di pertemuan kemarin Di Emirates Di Anfield Di Anfield itu ya Yang pertama ya Jadi menurut gue itu ya Sayap masing-masing itu yang harus Harus lo Apa Perhatiin Karena kayak tadi kita udah bahas Liverpool itu rotasi pemainnya Di sayap bisa sangat Bikin Lawan katakanlah bingung gitu ya Karena sangat-sangat cair Dan di pertemuan yang menghadapi Arsenal itu Gue lihat juga Kadang-kadang ketika Banyak pemain ketarik ke sayap Yang tengahnya jadi punya ruang gitu Karena rotasi tersebut Bahkan lo bisa lihat Van Dijk waktu itu pertemuan pertama Bisa sampai maju ke depan gitu Jadi hal-hal kayak gitu yang harus Harus diwaspadain sama Arsenal Jadi Gue pikir selama itu Selama itu masih bisa dihadapin Lini tengahnya Arsenal itu bisa stabil Dan gue pikir Gak perlu ada yang dikhawatirin dengan Isu belakangan ini Gak mas gue gini Sebenarnya kan dikhawatirkan sama Arsenal Juga fansnya mungkin Bukan soal Low block Karena ya kami yakin diperkul gak Kami main low block gitu Nah mas gue Tapi kalau dari keyakinan lo Arsenal bisa unggul Anggaplah 5149 gitu Atau mungkin yang tipis-tipis gitu lah Ya tipis-tipis Apa fan margin yang membuat lo Menurut lo Arsenal Bisa mengungguli Liverpool di laga ini Karena menurut gue Verticality-nya Liverpool itu Sebenarnya sangat-sangat bisa Diantisipasi oleh Arsenal Itu aja Kalau menurut gue gitu Arsenal bisa mengantisipasi Verticality-nya Man City kok Gitu Kenapa Liverpool tidak Jadi kita gak bisa ambil Sample satu bulan lalu Ketika Liverpool menang 2-0 Iya-iya Gak bisa dari itu maksudnya Gak bisa dari itu doang gitu Karena gini loh Gue ngeliatnya bahwa Bukan kayak Ah kemarin kalah Yaudah lah hari ini Kita pasti Gak bakal bisa menghadapin Enggak gitu Lo tetap punya peluang Lo tetap punya peluang Karena lo punya berbagai macam modal Tinggal gimana lo memaksimalkan Modal-modal lo itu Buat gue Secara mental sih Liverpool lagi bagus Karena abis menang lawan Chelsea Cuma secara energi Mungkin lebih lelah juga Karena kan mainnya kan Duluan Arsenal Daripada Liverpool kan Dan lawannya juga Lawannya lebih kuat juga Chelsea gitu Tapi gue tetap mengunggalkan Liverpool Karena Liverpool menang lawan Chelsea itu Bukan dengan plan A mereka gitu Nah lawan Arsenal Nanti dengan plan A-nya mereka Mesti pun ternyata Muhammad salah ya Tapi apa plan A-nya mereka Yang gak terjadi lawan Chelsea emang Kalau emang plan A-nya Witt pun salah Karena Arsenal adalah starter Sering inverting Iya balik lagi Makanya gue pikir Lini tengahnya bakal compact Iya menurut gue Itu sebenarnya kan Arsenal bukan Bukan kali ini aja Ketemu tim yang Lini tengahnya compact gitu Menghadapi Man United Juga yang kita kalah Yang 3-1 Yang golnya siapa Yang diandung gue Lupa Garnacho kan Pertemuan itu Itu kan sebenarnya Man United Awal-awal juga pressing Tengahnya compact Tapi kemudian Arsenal Bisa nge-break itu Gitu loh Jadi makanya gue Ngeliat secara garis besar aja Ya lu punya modal Apakah perkara kemudian Lu bisa menang apa enggak Ya tergantung Lu bisa memanfaatkan modal-modal lu Itu gitu Kalau gue merasa Ini akan berakhir imbang Menurut gue Jadi Gue pribadi Gue personal ya Gue pribadi punya Apa ya Kekhawatiran Kekhawatiran tuh Diogo Jota ya Seperti biasa Kalau Liverpool yang gue khawatirkan Sebenernya Kalau mau salah Semua orang udah tau Tapi entah kenapa Diogo Jota menjadi Momok buat gue Selama ini Dan Nunes gue gak tau Kenapa ini Kombinasinya bagus Tapi Gue juga punya keyakinan Bahwa Di laga-laga kayak gini Bisa jadi Arsenal juga bisa Memanfaatkan Set piece mereka Jadi itu Gue merasa bisa aja Gue akan tercipta Melalui set piece Ya Gabriel Saliba Gitu ya Tipe-tipenya ya Atau mungkin Ada kemurut disana Dan bisa dimaksimalkan Tapi Dengan Losing focus Di suatu Sequence Itu yang membuat Liverpool bisa catak Menurut gue Gue nanya Tadi kan lu kekhawatirannya adalah Nyebut dua nama Satu Diogo Jota Kedua Darwin Nunes Yang menurut gue Kemampuan mereka itu Bisa hadir dengan Nemuin pocket kosong Di lini pertahanan Dua-duanya tuh ya Kalau misalkan Ngeliat peluang-peluang Dan goal-goal mereka Bisa kayak begitu Nah Pertanyaan gue Apakah Arsenal Gampang kepancing Sama rotasi pemain Atau enggak Nah itu Agak naik turun Si Ros Masa gue ketika dia Berarti eksekusi dong Berarti kalau misalkan Lu tidak terpancing Dengan rotasi posisi pemain Sebenarnya Enggak apa-apa Berarti Gampang aja Menghadapi itu Menurut gue adalah Lu pake Dua orang Center back Yang tidak Terlalu jauh Pergi Dari dalam kotak penalti Itu satu Kedua Sama dua midfield Yang bisa cover Cover mereka dua Itu Nah Ketiga menurut gue Arsenal transisi positifnya Bagus enggak? Iya Bagus? Yaudah Iya ya Paham Mas gue gini Tapi Ini yang menjadi Concern sebenarnya Gitu ya Itu Kan soal bagaimana Arsenal gini Ini main kandang Terus juga sebenarnya Ya Arsenal punya modal Ini bukannya Yang Ah udah pasti kalah banget lah Kayak gitu Gue juga merasa Sebenarnya Arsenal punya modal Paling tidak Untuk Imbang Atau bisa aja Pelunya peluang menang Tadi yang lu bilang gitu Cuma Problemnya adalah Yang mungkin bisa bikin terpleset Menurut gue Adalah Kalau Arsenal Arsenal Eliminating the game Punya banyak peluang Tapi mentok Nah biasanya Itu yang bisa memancing Tadi kan lu bilang ya Tengah dan belakang yang harusnya Solid Atau disiplin Untuk kehilangan fokus Karena itu yang terjadi Bahkan lawan tim-tim yang bisa dibilang Harusnya bisa di kalahkan dengan mudah gitu Atau Gol cepet banget Jadi gol cepet banget Di awal pertandingan Ya misalnya dari lawan Siapapun itu Apalagi ini Liverpool misalnya Terus Kan berarti Arsenal harus keluar Dengan lebih offensive Lebih tinggi gitu Naiknya ya Nah ini Kalau misalnya mentok di jalan Akhirnya transisi lawan Yang bisa menghasilkan Gol buat musuhnya Makanya tadi gue menawarkan solusi seperti itu Bahwa Yang namanya fokus kan Ya itu kan sebuah faktor X Yang kadang-kadang kita gak bisa Gak bisa apa namanya Memasukkan ke dalam Taktik dan sistem gitu ya Tiba-tiba pemain lulus fokus gitu Itu faktor X gitu Jadi Kalau misalkan gue pelatih Gue akan mempertimbangkan Gimana caranya supaya Memasukkan lulus fokus Kedalam Apa Tweet taktikal gue Ya paling gue berpikir bahwa Untuk ngejaga ini Misalkan ini kejadian Ya gue mungkin harus Double cover gitu ya Makanya tadi gue saranin Solusi Yaudah center back dua Jangan terlalu maju jauh-jauh Di dalam kotak penalti Gitu Terus kemudian ada yang cover Dari ini Jadi kalau misalkan ada satu Lulus fokus ada yang cover lainnya Nah Pertanyaannya sekarang Arsenal punya gak Yang bisa misalkan Long pass dari belakang Untuk Untuk nge-bypass Lini tengah sama lini belakang Karena itu bisa ampuh juga David Raya Buat-buat Ngedepin David Raya bisa juga Gak cuman maksudnya Kalau soal modal ya Soal pelur-pelurnya Arsenal Yang tadi lu bilang sama gue Gue sih Yakin-yakin aja Cuman memang Ini kalau tadi Ngomongin soal Liverpool Juga ada Rotasi pemain gitu ya Mungkin bisa di cover Sama dua back tengah kami Wih kami Ya kan Karena ya City juga bisa berhasil Paling tidak di pertemuan pertama gitu kan Nah Cuman yang problemnya juga Itu kan adalah Serangan dari sayap Ya Walaupun gak ada mau salah Tapi Anggaplah Trent udah bisa main dari awal gitu Ya Trent di kanan Berarti kan lagi-lagi Kiri Arsenal Ini yang sering jadi bahasan gue juga kan Kemarin Shinzenko agak Bersih tegang dengan Arteta Lawan Forest Ya Dan dia akan Kalau akhirnya Ntar yang dia dipasang lagi Dia akan versus Trent Atau Ya pemain-pemain lain Yang bisa saling berotasi gitu Entah Kan bukan salah fix kan Karena kalau salah Nah tapi kan ini bisa Saling bergantian nih Entah Jowat Entah Luis Dias Explode disitu Entah Nunes melebar ke sayap gitu Ada support dari Trent juga Nah ini yang menjadi Battlefield menurut gue disitu Kalau tengah oke Tengah Battlefield kita semua tau Tapi menurut gue Kiri Arsenal versus Karena Liverpool Terutama kalau Liverpool attacking ya Untuk Arsenal defense dan transisi Itu adalah battlefield sesungguhnya menurut gue Kalau menurut gue Itu bisa Bisa diantisipasi Dengan ngasih instruksi Atau ngubah role nya Shinzenko Karena selama ini kan Shinzenko Inverting Inverting juga Kalau menurut gue Ya itu Tapi itu berisiko banget Kalau menurut gue Stay Gak usah inverting You stay wide Kalau buat gue ya Karena lu akhirnya Gini loh Kalau misalkan Lu ada rotasi posisi pemain Gitu ya Ya lu kan tinggal Tinggal disiplin Jaga zona aja Sebenernya Siapapun yang ada disitu Yaudah itu yang gue hadapin Karena gue Karena gue jagain zona gue Tinggal temen lu Tinggal lu Jangan sampai kalah Kalah jumlah gitu Tiba-tiba Shinzenko Tiga lawan satu Kan gak enak juga Nah berarti kan Harus ada yang Nge-backup Dari tengah Segala macam Atau dari midfield Itu yang kayak gitu Jadi gue pikir Jangan terlalu Inverting Lu coba stay wide Karena gue inget Gini loh Salah satu alasan Kenapa Pep Guardiola Ngelepas Shinzenko Adalah Mungkin Kedepannya gue gak bakal Mainin Inverting fullback lagi Yang gue mainkan adalah Dari lini belakang Pemain tengah Maju Ketengah gitu John Stones gitu Gak ada lagi yang dari Fullback Ke arah Tengah gitu Inverting Karena dengan gue Masukin center back Ketengah Geraknya dia Udah tinggal lurus doang Bukan diagonal Itu lebih mudah Menurut dia Jadi gue pikir Kayaknya Shinzenko Mainannya inverting Jadi gue lepas aja deh Nah Gimana kalau misalkan Kita lepas inverting itu Dari Shinzenko Stay wide Gue coba kayak gitu ya Gue ngerasa Shinzenko gak akan Stay wide di petan ini Nah itu dia Tentalitasnya terus juga Tinggal tergantung Gimana lu bisa Kalau dia lihat Compactness Liverpool Kok bagus banget Lini tengahnya nih Pasti dia kepancing juga Dan disitu celahnya Arsenal menurut gue Karena kalau untuk Gini Karena kalau untuk Inger stay wide Itu biasanya Opsinya Adalah Tom Yasu Lebih dipilih gitu Dibanding Shinzenko Sebenarnya Kalau Arteta punya opsi itu Sayangnya kan Dia lagi pialasi ya Exactly Makanya Cerny 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 kan One dimensional Oke pertanyaan Gak ada cuy Iya kalau ada Berarti pertanyaan sekarang Adalah gimana cara Bikin lini tengah Arsenal compact Tanpa harus Ada yang inverting Ya mungkin Ngambil dari Dari belakang Misalnya Tiga back Terus kemudian Ada satu yang Ketika Liverpool di tengah Maju Cuman menurut gue Itu agak berisiko Tapi jadi Gue pikir Kalau mau kayak gitu Tetap stay empat Dua fullback wide Ya ada yang Dua DM Cover Dan situasi ini Gue demen yang Manfaatkan Kemelut adalah Curtis Jones Yang diincar Arsenal Itu kayaknya Kalau untuk double cover itu Maksud gue Kan sebenarnya double cover Bisa jadi dari center back Tapi cukup risikan juga Dengan rotasi mereka Yang cair banget Di depan Jadi menurut gue Akhirnya Yang ngisi Misalnya disini Yang lo bilang Itu adalah DM Itu which Kayaknya dia akan rise Untuk bisa Kayak iklan Kemarin tuh ya Satu lawan banyak Itu bisa jadi Karena transisi Oke tadi lo bilang Si Arsenal positif Gue sepakat gitu ya Cuma Liverpool juga punya itu Iya kan Oh iya Liverpool juga punya itu Nah itu yang Sebenarnya mungkin bisa jadi Apa Preview di laga itu Sama ini mungkin Harus di notice juga Bukayo Saka tuh kenapa ya Iya ya Tapi ya Getting better lah Getting better Sejak dia Rambutnya gak Kayak Rashford lagi Iya kan Getting better lah Menurut gue itu Bisa dimanfaatkan Karena lo tau Dua-dua fullback Yang Liverpool itu Bakal inverting Karena tadi gue udah bilang Salah satu Tactical tweaknya Jurgen Klopp itu adalah Bikin 3-2-5 Dengan Dua-dua Apa namanya Fullbacknya sama-sama inverting Kan biasanya Kalau misalkan Tim-tim gitu kan Satu inverting Yang lain Stay wide Biasanya gitu Fullbacknya ini Jurgen Klopp Manfaatin dengan Dua-duanya inverting Biasanya kayak gitu Nah Kalau misalkan kayak gitu Arsenal juga bisa Nyerang dari saya Siapa? Lu kanan Biasanya Saka Kiri Martinelli Makanya gue bertanya Ini Saka gimana Jadi ya Ya sebenernya bisa ditentukan nih Duel Arsenal-Liverpool Dari seberapa klinis Arsenal juga menyelesaikan peluang Karena lagi-lagi ya Kalau biasanya dia Susah tuh Passing-passing Bingung Mentok Crossing-crossing Passing kiri-kanan Muter-muter FC Itu biasanya Kebelakangnya juga hilang fokus gitu Karena mereka juga Punya intensi untuk Ngebantu dan sebagainya Makanya tadi Sebenernya saran untuk Stay Itu sebenernya penting Iya memang Untuk dia tetap Apa Disiplin menjaga posisi ya Walaupun Pada kenyataan Kita akan lihat lagi-lagi Eksekusi Tapi gue setuju sama Dex Kalau lu bilang Bisa jadi kepancing Itu mungkin Karena itu terjadi kan Mas gue gini Ingat gak yang sequence Yang deconrise lawan Empat orang itu Akhirnya lima orang itu Itu kan dari Zinchenko Zinchenko Dia nabrak Odegaard Lu bayangin Itu kan dia kepancing Untuk invert dan maju juga Akhirnya Hilang fokus Kena counter Bener Itu yang terjadi kan Dan itu cukup beruntung gak Makanya Penting instruksinya adalah Lu jangan kepancing Dan kedua adalah Ingat ini Perbutan Apa namanya Top table nih Iya top table Jadi Nurunin ego sedikit tuh Gak apa-apa gitu For the long run Iya makanya Sekarang punya lima ya Apa Sekarang beda poinnya Sama Liverpool Liverpool Arsenal Iya gak sih Gue lupa Ya masa lebih lebar lagi Iya maksud gue Harusnya lebih disiplin si Arsenal Berapapun Berapapun Ketika Ketika Kansel masih ada Buat jadi juara gitu ya Eh gue tuh perlu Turunin dikit Karena yang penting poin Dan Sepak bola modern kan Pada intinya adalah Mencari fine margin Sebenernya Dan itu yang Arsenal Aku laluan Siti kan Masa gue nih sabar Cenderung kayak main catur Cenderung ada dragging Dan boring Di tengah-tengah Tapi ya itulah Yang memenangkan game akhirnya kan Karena Karena Yang membedakan Sepak bola di 90-an Atau 2000-an adalah Ketika banyak pemain teknikal Bisa menjadi Apa namanya Diandelin banget lah Semuanya pengandelin teknik Segala macem Sekarang tuh adalah Kenapa Kesemudian Talk table team Jaraknya tipis-tipis Sama tim papan tengah Juga bisa ngalahin Yang papan atas Karena orang Orang udah nyari Fine margin Dari Tactical Battle Tactical Sebenernya itu Technical ya Cuman buat Misalkan Ah udah mentok nih Ada yang bisa jadi pembeda Itu doang Biasanya kayak begitu Itu yang menurut gue Jadi Karena menyarinya Fine margin itu Pada akhirnya Ya udah lah Kayak main catur Gak apa-apa deh Gue Apa Nurunin sedikit Ego gue Sedikit pragmatis Supaya gue bisa Dapat poin Karena situasinya Apa yang penting sekarang Ya dapet poin gitu loh Dalam title race Jadi mau gak mau Gue akan sedikit Nurunin ego gue Kalau gue ya gitu Ya itu yang sebenarnya Akan terjadi juga Maksud gue Makanya kita bisa lihat Ini Ada gol menit awal Apa enggak Karena itu juga akan Yang menjadi pembeda Ini arah pertanyaan Akan seperti apa Maksud gue Gue bisa Berpikir bahwa Kalau waktu City lawan Arsenal Alvarez yang Nekan Raya Jadi gol Itu game nya Belum tentu gitu tuh Terusannya Tapi karena emang Masih mereka bisa menjaga Kedalam masih solid Ya kan Halan tuh ditempel mati Ibaratnya Dan juga Ditutup sama saliba Ya udah Jadinya akhirnya Battle mentok-battle mentok aja Main chatur aja Coba cari celah Find margin Tapi ketika ada gol-gol Di menit awal Sehingga salah satu tim yang tertinggal Akan terpancing untuk Melakukan Apa ya Agresif Agresifitas ya Lebih nyerang gitu Nah itu yang Bikin beda Bisa jadi malah jadi banjir gol Atau 0-0 1-0 Malah sama sekali gitu Iya Jadi bener-bener ditentukan Dari itu sih menurut gue Apalagi kalau Ya misalnya Ya sama aja sih Kalau Arsenal yang ketinggalan Ya mereka akan Kembali Tidak disiplin Ya kan Pasti depannya bantu juga Kalau Liverpool yang gak Juga pasti brutal gitu kan Dan Trend juga akan makin naik Dan itu bisa di exploit gitu Jadi Kita akan lihat ya Apakah akan terjadi gol Di menit awal pertandingan Inter Nusantara Gak ngegas nih ya Tapi Iya Mereka udah lolos playoff sih Soalnya Jadi impak dua sama Kemarin tuh udah dua gol duluan Mbak Solsing sama segera biru Tapi di 10 menit terakhir dibales Jadi 2-2 Lawan Bondai Ini nih Liverpool Arsenal Tapi masih ada di puncak kelasemen sih Apa? Masih ada di puncak kelasemen aman Oh iya Masih aman 3 poin Jaraknya oke lah Tapi sebenernya Tadi ya Kalau ngomongin Liverpool Arsenal Yang seneng City ya Pemunan hasil kayaknya Iya Apalagi kalau Arsenal menang Atau seri Well selanjutnya ada siapa Lawan Amazonia Lawan ya tim berhasil Amazonia Sabtu jam 8 Jadi lagakan yang terakhir Di regular season Wah Oh iya Kalau ke final Kamu nonton bareng gak Finalnya kayaknya Maret deh Awal Maret deh Jadi itu sebenernya gak terlalu lama ya Gak terlalu lama Untuk kita bisa tonton bareng Setengah jam paling Enggak gak nyampe Gak nyampe ya Atau kita ini Live reaction Atau kita Nombar via Zoom gitu Oh iya waktu lawan Bondai juga Abis lawan Bondai kan Timnas main kan Nasir Gara Biru nonton tuh Nih gambarnya Oh derby canggu Bajunya bagus Pacitan Pasukan Cinta Mantan Ya Udah pacitan ya Iya Pacitan tinggal di SCBD Senop Bagus kan Ya makanya di slow aja nonton gitu kan Kalau Marcus Rashford kan gak slow Slow nih Gimana kita mau bahas sekarang atau Kita lempar ke hari Senin Gimana Ross Atau lu ada unak-unak yang pengen lu Sebenernya Sebenernya Yang gue Pertanyakan adalah Gue pengen liat Eric Ten Hag Nge-handle ini gimana Kan dibelain Dia anak emasin Terus pada bilang anak emas nih Maksud gue Agak sayang Ketika Ketika dia Jadon Sancho tuh kan Sebenernya persoalannya Bukan indisipliner ya Karena dia Apa gak meminta maaf Perform Apa Enggak perform di latihan Terus ditepikan Terus kemudian Ngebantah itu Via medsos Mereka berantem kan Di media Itu persoalannya Bukan indisipliner Sebenernya Jadi Gue pikir Agak beda Persoalan Inti persoalannya Antara Rashford Agak beda Kalau Rashford ini Indisipliner gitu Jadi gue pikir Kalau lu jadi TNH Kalau gue jadi TNH Gue akan Depin Rashford Lebih lama Karena gini loh Persoalannya adalah Lu Lu besok latihan Terus malamnya Lu ngedugem Enggak gak malam Itu Dia datang ke klub malam Pagi Jadi klub pagi dong Sampai pagi di klub malam Jadi klub pagi Abis itu latihan Naik jet Naik jet gitu kan Dia mengganti klub malam Jadi klub pagi Menurut gue itu Inilah Sebuah Sebuah Tindakan Pelanggaran yang Yang gak profesional Menurut gue Jadi gue pikir Gak perlu dibela Harusnya Kalau Ya Gue bakal hukum dia Udah Sekelar Kalau misalkan gak mau Panjang-panjang Gak perlu ada pembelaan Tapi lu tegas Jadi Harusnya seperti itu Karena Gue Kalau misalkan Se Apa ya Misalkan Gue jadi pelatih Dan gue Eh Lu gue andelin banget Tapi ketika kemudian Dia kayak gitu Gue harus marah Editor gue Jaman gue di detik Kalau misalkan Gue lalai dikit Sekalipun gue deket sama dia Ya gue diamuk Itu menunjukkan ketegasan Menurut gue Dan emang harusnya seperti itu Dan ini juga Bukan soal Untuk pemainnya ya Untuk pemainnya jadi Ngerti Ada aturan-aturan yang harus Ditaati Dan juga respect ke pelatih Tapi juga gue rasa Untuk cakupan yang lebih luas Untuk pemain lain juga Karena pelatih kan harus punya Wibawa kan Maksudnya RTNH juga harus Bisa menegakkan aturan Dengan benar Sehingga gak pilih-pilih Sehingga ada Apa tudingan Anak emas nih gitu Sehingga pemain lain juga Loh dibeliin banget Transport karena akam sih Atau karena andelan Gue juga Bisa dapet privilege ini gitu Sancho akan berteriak Kalau misalnya Kok dia anak emasin sih Walaupun Harus ditegasin lagi Bahwa Sancho persoalannya Bukan indisipliner Persoalan indisipliner itu Jadi muncul ketika Dilaporin sama di atletik Dia sempat telat gitu kan Telat-telatnya ini Staff pelatihnya juga udah Mencari Solusinya gimana Jadi sebenarnya itu bukan Bukan utamanya Yang jadi utama adalah Rashford sama Eh Sancho sama Ten Hag itu Berantem di media Karena Ten Hag bilang Dia gak gue mainin Karena performanya Dilatihan Gak ini Gak bagus gitu kan Terus dia ngebantem Oh dilatihan gue bagus-bagus aja kok Berantem Dapur lah itu Berantem-dapur dibocorin ya Cuma maksudnya gini Kita udah sempat bilang juga Soal Rashford juga Ini kena nih kayaknya mental Maksudnya ada-ada sesuatu nih Cuma sebenarnya kan dia udah Sempet cetak gol juga Yang Diharapkan pasti untuk fans MU Oh ini awal Dari kepercayaan diri dia Yang akan semakin meningkat Dan juga Apa ya Keran gol dan asisnya Akan semakin Mengalir gitu Cuma ada kejadian ini tuh bikin Jadi ragu lagi sebenarnya ya Nah Dan krisis baru maksud gue Kan kemarin Busa Tanestor kan lu bilang tadi Soal MU pemainnya tuh Out-out-out gitu ya Marshal cedera Marshal cedera Ya kan maksud gue Pemain yang mungkin Ah gak oke Atau emang bukan jadi bagian Rencananya TNH Dengan tegas sudah dikeluarkan Paling tidak dipinjamkan Ini kan sebuah langkah Yang proaktif dari klub juga Dari manajemen dan TNH Untuk Oke kita Bertahan dengan squad yang ini Yang memang Udah gue punya sistemnya Dan arahnya gue akan seperti ini Kira-kira Nah ketika salah satu pemain andalan lo Bermasalah Nah ini Problem ya bro Ya musim ini kan tidak andalan juga Sebenernya ya Jadi Persoalan-persoalan dari Dari Rashford itu adalah Gue gak tau ya Kan balik lagi Kayak tadi gue bilang Kalau misalkan manajer Di sebuah Sebuah institusi gitu ya Lu memanajer sebuah tim aja Lu harus bisa Memanajer manusianya Gitu kan Mungkin itu yang bikin Jurgen Klub Juga pusing Harus memanajer pemain Memanajer atasan juga gitu kan Kadang-kadang Nah TNH juga harus Memanajer media Memanajer pemain Memanajer atasan gitu Dan menurut gue Ada Ada apa namanya Peran pelatih Ketika harus menghadapi Pemain kayak Rashford gitu Secara taktikal Iya lu harus bisa Ngasih instruksi yang detail Sama dia Jangan cuma dibiarin Ya udah terserah lu Sampai depan Kayak gimana deh Nah itu mungkin Yang jadi kebiasaannya Rashford Sampai depan ya dia suka-suka aja gitu Nendang Berantakan Decision making Masih payah Nah kalau misalkan kayak gitu kan Instruksinya harus lebih dipermudah Lu cuma boleh nendang Misalnya ketika udah sampai pada titik ini Gimana caranya Supaya sampai titik ini Ya udah Serahin aja sama positioning pemain Sama perubahan rotasi posisi Misalnya kayak begitu Kedua Ya coachingnya Dibenahin Gue gak tau Coachingnya di Manionated Seperti apa gitu Karena banyak banget Pemain yang Gue pertanyakan gitu Kalau lihat main Ini latihannya gimana sih Gitu kan Nah itu coaching Yang ketiga ya mungkin Rashfordnya sendiri Menurut gue Dia udah 26 tahun Dia menurut gue punya skill yang bagus Sayangnya selalu fluktuatif setiap musim Fluktuatif dalam artian kadang-kadang dia bagus Di atas tiba-tiba dropnya parah Gitu loh Itu kan menurut gue persoalan-persoalan juga Gue setuju banyak orang yang bilang di Twitter Rashford sebenarnya pemain bagus tuh Lihat beberapa pemain Misalnya kayak Walker bilang Males gue ngadepin Rashford gitu Karena susah Ya emang dia punya skill Persoalannya adalah ketika berhadapan sama end product Kadang-kadang lu gak bisa tau Ini Rashford bakal jadi Pele Atau jadi Rashford gitu loh Kadang-kadang gitu Itu kan jadi lawakan juga Di timelinenya Fan Manionated gitu Ketika dia udah di depan gitu Jadi Rashford atau Pele Rashford atau Pele gitu kan Misalnya gitu Jadi persoalannya itu Karena dia gak bisa stabil gitu Dan gue akan selalu mengkritik Bukan karena gue benci Rashford Karena gue pengen berharap Gue tau lu jago Harusnya lu bisa lebih Dari ini Kalau buat gue soal Rashford gitu Makanya gue selalu mengkritik Decision making Terus kemudian Nendang gue pake power melulu Gitu loh Composure lu kemana Gitu Itu menurut gue Jadi Rashford tuh bukan cuman Persoalan sistem atau taktik Kadang-kadang dianya juga Oke Sekarang kritik lu pertama gak Dengan Rashford dianya kemaskan kan Soalnya gue khawatir Dia jadi pemain yang toxic Seperti yang didukung Mourinho juga Mourinho kan bilang Ini baru kemarin Mourinho bilang Di Mourinho itu masih ada pemain-pemain toxic Yang harusnya dibuang gitu Apakah jangan-jangan diet Nah gue gak tau Dia gak jambut nama Apakah Menurut lu gimana Rashford? Ya toxic sih Kalau kayak gini Kalau buat gue Salah satu persoalan Kemarin tuh kan juga ada ini kan Agengnya Facundo Pellistri Bilang bahwa Pellistri gak dihargai Nama Ten Hag Gue gak bakal ngebalikin dia Ke Mourinho United Kalau misalkan Ten Hag Pasti jadi pelatih gitu Itu Menurut gue Karena Apa ya Ada sesuatu di Mourinho United tuh yang Ngerasa bahwa Orang tuh bisa macem-macem Mourinho United gitu Termasuk pemainnya sendiri gitu loh Nah itu yang menurut gue Harus dibenahin juga gitu Oke Kalau lu punya pendapat soal Marcus Rashford Dan juga Kelakuannya Di Mourinho United Dan juga tentang Arsenal Liverpool Atau apapun yang kita bahas Boleh tulis di kolom komentar Bisa diskusi di kolom komentar Dan juga Jangan lupa untuk Like, subscribe Dan juga nyalain loncengnya Supaya Kalau kita tayang Langsung ada notifnya ya Kita ketemu di episode selanjutnya Dari Box2Box Football Show Jangan lupa like, subscribe